Halo guys, selamat datang kembali di channel Bilot Nakal FPV Oke, ini dia ada Recon 3 dan Recon 35 Kakak adik ya Jadi Recon 3 ini Apa namanya, baterai 1S ya Cukup menggunakan 1 baterai, yaitu 18650 Dan Recon 35 ini menggunakan 2 baterai 2 ini guys, bukan gini, 4 jadinya Oke, jadi Recon 35 ini sudah ada GPS Oke, dari Fabrian Sono sudah ada GPS Dan Protokal maunya yang video kali ini Mau bahas untuk Recon 3 Nah, ini dikirim sama Om Mahyu ya Kebetulan yang order adalah Om Mahyu Jadi Om Mahyu kirim ini aja nih Terus pesen nih, Om belikan Zoro, ILRS Belikan Recon 35, ILRS juga, oh my god Dan Om Mahyu ini jurahkan baterai 18650 guys Makanya drone-nya semua baterainya 18650 Oh my god Oke, lanjut ke Recon 3 Jadi Recon 3 menurut Protokal adalah drone yang cocok buat pemula Oke, sebentar, kalau kalian unboxing Itu apa aja sih yang didapet di Recon 3 ya Jadi, dapet propeller nih cadangan Bautnya, dapet juga Dan, kalian mesti pacip pasang receiver sendiri ya Terus, gak ada apa-apa sih Cuman sticker dan lain-lain ya Oke, gitu aja, simpel banget sih Recon 3 ini Sebentar, ditutup dulu Oke, jadi kalau kalian beli Recon 3 Kalian mesti pasang receiver sendiri Harus solder guys, gak ada soket-soket ya Dan enaknya motornya ini pake soket Jadi kalau ada problem di motor Motor mati, rusak Kalian tinggal lepas baut, dua baut Copot soket Pasang motor baru Colokin soket Beres, udah terbang lagi Oke, kameranya KDX-N ya Untuk Recon 3 Cakep nih Jadi, kamera yang Nyok pura, gak mahal Yaitu KDX-N ya Terus, motornya ini spesial Jadi, motor 1S Tipe motornya baru nih 1202.5 Di 11.600 kv Propellernya 2 blade guys Jadi, ini efisiensi terbangnya Jauh lebih irit Irit banget Untuk propeller pake Jamfant 3018R Ya, untuk FC-nya dia pake IO Jadi, IO itu adalah All-in-One Jadi, ada FC YSC Nah, receiver-nya gak ada Jadi, receiver pasang sendiri Dan VTX-nya pun juga sendiri ya Jadi, VTX-nya independen Nah, dia pake VTX-seus ini Support sampai 350mW Nah, ini receiver Plotakal pasang di Pas di belakang kameranya N ya Jadi, nyempil disitu Terus, antenanya Plotakal taruh di depan Nah, ini berhubung Gak ada 3D print Untuk penopang antena Jadi, Plotakal kasih Lim ya Bukan lim sih Ini coating ya Jadi, Plotakal tempel di depan Jadi, supaya Waktu Recon terbang Nah, terbang ke depan gini Itu kan di atas Dronnya Nah, ini Penerima apa Peneriman signal dari remote Itu maksimal Apalagi waktu puter balik Waktu pulang Nah, betul-betul Lost all guys Jadi, sama sekali Gak ada halangan ya Sama nih Seperti Recon 35 Dari Pabriantus Lihat Dia ditaruh di depan kan Antenanya Dan ini Recon 35 Sudah termasuk receiver YLRS Tapi, produk dari HGLRC ya Dan antenanya cakep nih Immortal T Yang betul-betul Kayak TBS nih Nah, betul-betul kokoh Kalau si YLRS sendiri Ya, kiwar-kiwar gini guys Tapi, gak masalah ya Oke, untuk antena VTX Ini juga Apa ya Jadi PR juga ya Ini gak ada ganjelan Jadi, kalau gak pas di tengah Agak ke kanan atau ke kiri Bisa dihajar sama propeller nih Oke Buat teman-teman yang baru Terjun ke dunia IPV Kalau mau cobain ini Ini recommended banget sih Jadi, pakai baterai 1S 18650 Bentar Di kantong ini guys Nah, ini pun dikirimin sama Omayu Jadi, Omayu punya Stok baterai seperti ini Banyak banget Dan ini katanya baterai autentik Yang oke banget ya Jadi, bukan abal-abal Oke Dan, teman-teman Mesti diperhatiin Ini ada 3D print yang aneh Warna hijau Tandanya plus ya Jadi, menandakan bahwa Plus di depan Minus di belakang Jangan sampai kebalik Kebalik Puss Masalam Ya Jadi, sebisa mungkin kita Harap berhati-hati Dan Gak gerusa-gerusu Gak tergesa-gesa Gak terburu-buru ya Waktu menerbangkan drone ini Oke Jadi, ini Hari Apa ya Tanggal 16 ya Ini pelatanggal buat video Dan pelatanggal sudah update Vimware CFC Ke Petaflight terbaru ya Yaitu 4.3.430 Yang sudah Oficial Sudah Bukan RC1 Sampai RC7 Bukan Jadi, sudah 4.3.0 Oke Terus Vimware ESC Pelatanggal sudah flash ke Blue J Dan yang pasti Terbangnya Ya Ada pengaruh lah Ada signifikan Ada perbedaan ya Oke Oke, untuk radio master Si Zoro Ini Om Wahyu Pesannya yang Internal ELRS guys Yuk Kita nyalain Pelatanggal juga Sekarang ini Ganti Zoro ya Cuman pelatanggal Pakai yang JP4 in 1 Oke Untuk switch Ya Disini pelatanggal jelasin Ini untuk Armingum Switch A ya Nah Atas soundnya juga Jadi nanti Kalau bingung Nyalain drone-nya Eh, nyalain drone-nya Nyalain remote-nya dulu Sambil dicetrek-cetrek Oke Ke bawah Matikan motor Ke atas Nyalakan motor Yang ini mode terbang Switch B Yang tengah acro Yang atas flip Yang paling bawah angle Nah, speknya Buat pemula Pakai angle dulu ya Jangan acro Kalau udah bisa acro Ya mau Gue langsung pakai acro Oke Dua switch itu Berlaku buat si Recon 3 Nah, Recon 3 5 Ada tambahan switch ini guys Buat beeper Tapi beepernya Nggak ada Dan ini GPS Rescue Oke Switch C untuk GPS Rescue Switch F untuk beeper Ini nggak ada beepernya Ini kayaknya Iya, nggak ada beeper nih Cuman ada GPS-nya aja Jadi produk Recon ini cakep ya Ini kameranya aja Ratel ya Yang itu Caddx N Di harga 2 jutaan Yang ini Yang ini hampir 2,5 Oke Recon Dan Yuk langsung coba Terbangin si Recon 3 ya Dan ini kabel-kabelnya guys Mesti diikat ya Ya, namanya juga Apa Waktu terbangan Kita nggak tahu Ada kendala apa ya Oke Pemasangan baterai Minus di belakang Dan plus di depan Jadi buat teman-teman yang belum tahu 18650 Yang rata Ini minus Dan yang ini plus Kalau ini dilepas stikernya Ini agak cegung ke dalam Terus keluar lagi ya Oke Kita cobain si Recon 3 Maaf ada berisik suara gerinda ya Jadi Mungkin bocor Di tetangga ada yang gerinda-gerinda Nggak selesai-selesai dari pagi Oke Ini udah kecolok baterai Dan tadi adalah Instrumen dari Pac-Man Bertanggal demennya itu sih Oke Arming Dan kita lihat Performa Recon Los dulu ya Wanjai 18650 guys Ini drone Pakai baterai 18650 Edaan Dan buat teman-teman yang nonton Ini bukan drone Aerial ya Bukan drone Jadi ya Kalau emang Gasnya Konstan disitu ya Dronenya bakal Ketinggiannya bakal segitu ya Cuman Untuk manual kita harus benar-benar Mengatur keseluruhan Mulai dari Ketinggian Terus manuver Ya Semuanya harus dikontrol secara bersamaan nih Tuh Lihat Oh enak guys Pakai suruh nih guys Dan untuk rate-nya Plotakal kasih rate Buat pemula ya Ini Omayu Jadi yang pesan-pesan paket RTF Ke Plotakal Itu Plotakal kasih rate-nya Yang nggak terlalu galak Jadi biar Nggak kelimpungan nanti Waktu belajar Ini drone-nya mau kemana sih Oke Jadi ini adalah Recon 3 Yang suaranya Wuh Walus guys Suaranya guys Oh enak guys Suaranya guys Oh my god Ini dekat banget sama Plotakal nih Suaranya kalian dengerin Uh parah parah Racun racun Oke Kalau kalian tertarik Bisa cek link pembelian Di bawah video ya Ntar Plotakal landing disini dah Langsung FPV aja Oke Landing di kontaknya Recon Gimana nih Landing di kontaknya Recon Jadi waktu sebelum deket Langsung di engine off Matikan motor Oke Plotakal pakai google dulu guys Kita langsung cobain si Recon 3 Dan kalau sudah connect sama remote Tuh keluar Signal ya Itu adalah telemetri Nah dia RSSC 99 Itu enaknya ILRSC Jadi dia kirim data juga ke remote Oke yuk kita lihat stick cam Return dulu Apakah stick cam udah pas Sip Dan mulai rekam Pertangkala pakai google VJAC Recon guys Loh ya sama-sama Recon ya Oke Ini ya om ya Jadi waktu Disarming Belum engine on Itu VTX di R4 25 25 artinya 25 mW Tapi waktu dia arming Dia langsung berubah guys 350 mW Oke yuk langsung Gas ken Loh Ketakal terbang di remote ya Nah Jadi Kenapa kok Disetting gitu om VTX nya Si Recon Jadi waktu belum arming Dia di 25 mW Supaya apa Karena pengalaman kemarin Ada beberapa kasus Yang pesan Blackbee ya Ketakal Itu kan sudah Versi 3 ya Yang VTX onboardnya Sanggup sampai 400 mW Nah Berhubungi LRS jauh Berhubungi di 400 mW Untuk VTX nya Jebol guys Jadi gini Yang pesan itu Drone dicolok Baterai Terus gak tau di otak-atak Ngapain Pengen tau ini itu Ya Tapi gak terbang Dan mungkin gak ada Sirkulasi udara ya Jadinya VTX nya Overheat Terus Akhirnya Mati dah Jadi Gambar Dari VTX Gak bakal keluar Jadi google gak bakal Bisa nangkep juga Si gambar dari VTX ya Oke Ini terbang santuy Puter-puter Ngomongnya malah kemana-mana Gak apa-apa ya Oke Jadi Recon 3 Pakai baterai 18650 nih Nah Tuh liat Drone nya Recon Google nya Recon guys Oke panas guys Coba Wih Adem Oke Jadi Buat freestyle pun Masih oke sih ya Tapi freestyle Freestyle Ya Yang ringan-ringan lah ya Jadi jangan terlalu Extreme Jangan terlalu Di punch Jangan disamain deh Powernya sama kayak Baterai lipo ya Karena ini baterai 18650 nih Oke OSD yang ada di Yang teman-teman Lihat ya Jadi R4 Itu band Race band 4 itu channel 4 350mW Itu kekuatan VTX Itu udah maksimal mentok Udah paling gede itu Berapa kilo 350mW Kayaknya masih sanggup ya Tapi yang pasti Google kita harus ada Antena helikal ya Supaya bisa menangkap Signal video Dari VTX Yang cukup jauh guys Itu berkilo-kilometer loh Kalau betul-betul pakai Google single antenna gini Ya buat Kilo-kilometer Ya gak dapet Oke Terus di atas R4 350 Itu adalah LK Link quality Kekuatan signal ya 6 itu artinya 250Hz Dan 199 itu adalah Kekuatan signal Oke Kalau Mau long ring Bisa diganti Ke packet rate 50Hz Sama kayak TBS Jadi nanti LK nya itu Dia 2.2 100 Bukan 6 ya Jadi 6 itu Packet rate 250Hz Kalau 2 itu 50Hz Manjai Wah enak guys Kan jadi pengen Gini nih Oke Jadi enak nih Plotakal nih Gak perlu Beli drone ya Apa Yang pesen Paket RTF Mintanya drone-drone baru Jadi Plotakal Nyobain dulu guys Enak kan Ya ini cobaannya Jadi pengen punya juga Ya selesai konten Kan selesai beres Dikirim ke Yang order Dan Plotakal Mau nyoba Terbangin lagi Ya enak bisa Oke Jadi Ini video awal Video pertama Di Rikon 3 dulu ya Rikon 35 Nanti next video Kalau Plotakal Ada kesempatan Ada waktu Karena ini Akhir-akhir ini Hujan terus guys Setiap hari Karena si Rikon 35 Kan ada GPS tuh Jadi Coba agak jauhan dikit Terus di test GPS rescuenya Jalan enak Dan yang pasti Sudah pakai Fimware Betaflatt terbaru ya 4.3.0 Oke Kembali ke USD Air Ya itu bukan air minum guys Itu mode terbang ya Jadi kalau Pindah-pindah Nih model Nah ini angle Ya ini angle ya Jadi di kanan Terus dia balik lagi Jadi buat Om Mahyu Nanti cobain dulu di angle Kiri Dilepas balik lagi Kanan Nah Itu angle Disuruh maju Terus tetap dipertahankan ya Jangan sampai Kehilangan ini Apa Management gas Nah ini angle Jadi Bener-bener flat ya Kanan Lepas Dia balik Balik datar Kiri Dilepas balik datar Wih Kebawah angin guys Oke Pertanggal cocoknya sih terbang di Air mode Acro Remotnya bilang acro Cuman di USD tampilnya air mode ya Pertanggal kasih modenya air mode Jangan pakai air mode dulu ya Om Mahyu Pengalaman pertanggal Waktu pertama kali nyoba acro Ya waktu pertama kali Take off nyungsep guys Karena waktu angle kan Waktu kita Angkat gas Terus kita maju Ternyata di acro itu Lebih sensitif lagi Untuk Bagian ini ya Pitchnya ya Anjay Wah enak ini guys Oke Terbang enggak tinggi Ini pohon Makin lama Makin tinggi ya Wih Buset Wih Ngeri-ngeri sedap dah Kalau di atas pohon gitu Oke LK-nya aktif tuh ya Wih Wih Waduh Ini kameranya memang Sengaja pelontakan enggak Terlalu tinggiin Anglenya Supaya Bawanya enggak Pengen ngebut Gini terus Kalau angle Tilt ke kamera Terlalu tinggi Bawanya pengen ngebut Terus ini Oke guys Wah enak ini guys Oh my god Buat blusuan pun Bisa loh ini Oke Buat orbit Wih Baterainya udah Low battery ternyata 3,5 Oke Jadi buat teman-teman Minimal voltage Baterai lipo Sama liyon Itu enggak sama ya Kalau lipo Di 3,5 Itu harus landing Sudah Enggak ada kompromi Sudah Nah kalau untuk Liyon Itu bisa sampai Di 3,20 Karena ini kan 1S Jadi protokol tampilin Di OSD Hanya Satu cell aja tuh 3,5 volt Terus yang diatas itu MAH yang dipakai Waktu drone ini terbang Jadi drone ini terbang Cruising-cruising ya Memakan arus Sekitar 12,5 amper Dan baterainya ini Yahut om Beletang dikasih loh Baterai Yang biru ini Sama om Wahyu Thank you banget ya Om Wahyu Makasih banyak Udah dikasihin Baterai Authentic Yang Luar biasa nih Buat kalau Baterai kalian Coba baterai 18650 Yang murah-murah Di 20 ribu Kayaknya buat Pakai drone ini Ya gak nyampe 10 menit kayaknya guys Ini masih 3,5 volt Ya beletang belum ganti Itu keluar warning Di 3,5 volt ya Low battery Nanti beletang ganti ya Om Wahyu Oke cakep guys Nah ini terbang Masuk 8 menit nih Oh my god Capek-capek dah Ini udah mulai pegel nih guys Jari ini udah mulai pegel Kalau terbang lama-lama Puter-puter Oke Naik genteng Ngecek genteng bocor Oh masih ada Bound spec guys Itu PID Di bawaan dari Recon 3 ya Oke sebentar Letakkan landing disini Jadi usahakan tempat Landing di tempat Yang gak ada pasir Masuk ke smart audio Stick kiri ke tengah Ke kiri Stick kanan ke atas Terus lepas stick kiri Turunin aja Kita kontrolnya Pakai stick kanan Masuk ke profile Oh ini profile 3 nih Coba profile 1 ya Ini profile 1 kayaknya Yang Bawaan Recon Save exit Save exit Oke Kita terbang di Profile 1 ya PID Bawaan Recon Oke loh battery Ini PID Bawaan Recon Oh lebih parah Oke Jadi itu PID Bawaan dari Recon Kalau cuma buat Krising-krising sih Udah oke ya Cuma tadi waktu dia Habis Dari atas Terurun Terus di Angkat gas Ini Bound spec ya dia Bergetar Gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede gitu Oke Bentar coba lagi Naik tinggi Nah itu dia Ada Geter-getar cinta Oke ini PID Bawaan Recon 3 ya Ntar Ganti lagi profilnya Ke profile Set 2 Nah profile 2 ini PID Bawaan Betaflade 4.3 Stick kiri Ketengah Eh stick kiri Ketengah Terus ke kiri Stick kanan ke atas Masuk smart audio profile Kita bintai profile 2 Biar cepat Stick kiri Ketengah Terus ke kanan Kemudian Stick kanan ke bawah Save and exit Mulai arming lagi Dan ini PID profile Bawaan 4.3 Default ini guys Default PID Vimber 4.3 0 ya Aduh Malah gak enak ini Oke Jadi yang enak PID profile 3 ya Ntar pelotangal Benterin dikit Oke Coba Ya buat manuver ya Set Nah itu lihat Dia ada shakingnya ya Engine on Oke Ganti ke PID Profile 3 Langsung And take off lagi Engine on Nah ini lebih enak guys Anjir Anjir Ini Google mulai ngembun Ini bernambun guys Google nya Jadi kurang begitu jelas ya Ngeliatnya Oke PID profile 3 Yang pas Cucok baba nih Mungkin enak ini guys PID profile 3 Wih Oke Udah terbang 10 menit guys Sampai gedip-gedip Timernya Oke Thank you Yang udah nonton video Pelotangal ya Kalau kalian suka video ini Bisa kasih like Dan jangan lupa Klik subscribe Untuk link pembelian Pelotangal taruh di Kolom deskripsi Di bawah video Jadi buat teman-teman Nasa bingung Nyarinya dimana Oke 10 menit guys Powernya masih Ada terus ini Emang baterainya Bener-bener Yahud ini um Eh Pulang-pulang 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 Oh Hampir guys Record Google selesai Itu lihat Maunya sih Landingnya disini Loh tadi Tidak bisa Oke Suruh Rekomendasi dari Pelotangal Cakep nih Gimbalnya presisi Akurat Dan Mantep lah Pokoknya Suruh ini ya Google Bebas sih guys Kalau ini Yahud Enak nih Kalau udah selesai Tinggal cabut aja Baterainya Wih Cakep Baterainya Hangat Suam-suam kukuh Nggak panas loh Gile Baterai Samsung 18650 20S Keren Keren Oke Thank you Thank you Baterainya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati